Dua bulan jelang Pilkada Serentak, penetapan daftar pemilih tetap masih berpotensi menimbulkan polemik. Peserta dan pelenggara Pilkada Serentak pun dituntut transparan dalam bertugas. Kurang dari dua bulan pemilihan kepada daerah secara serentak akan berlangsung untuk kali pertama. 265 wilayah yang kepada daerahnya habis masa tugasnya pada akhir 2015 dan semester pertama 2016 akan mengikuti Pilkada Serentak pada 9 Desember mendatang. Berkaca pada penyelenggaraan Pilpres 2014, jumlah daftar pemilih kerap menjadi potensi polemik. Daftar pemilih tetap Pilkada Tenggara Selatan mengalami penurunan hingga 80 ribu pemilih. Pada Pilpres 2014, pemilih di Tangsel mencapai 1.100.000 suara. Sementara untuk Pilkada Desember mendatang hanya tercatat 930.000 pemilih. Menjika pemilih fiktif, KPU pun akan menelusuri pertambahan pemilih dalam sejumlah daerah jelang berkada serentak. Itu akan dilakukan pencermatan kembali untuk dilakukan perbaikan. Lalu yang kedua, baik yang tidak memenuhi syarat nanti akan kami beri tanda. Lalu yang belum terdaftar maka akan didaftarkan. Dan harus dicermati ulang bersama-sama. Dan waktu kemarin kami ke KPURI, kami sudah menyampaikan satu solusi bahwa kami menyarankan ada pencermatan yang berjenjang. Kalau yang salah, hapus. Yang tidak benar, hilangkan. Saya juga tidak setuju. Sebagai salah satu penyelenggara Pilkada, Bawaslu akan mengawal pesta demokrasi agar terhindar dari kolusi. Tapi tidak dalam berarti kita ingin mencari-cari atau menunggu ditikungan kesalahan para peserta pemilu terkait pidana, semata-mata untuk memastikan bahwa peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama, yang melakukan kecurangan, pelanggaran, kejahatan itu harus ditindak. 21 pasangan solong tingkat provinsi, 71 tingkat kabupaten, dan 117 tingkat kota akan merebutkan suara dari sekitar 96 juta pemilih dalam Pilkada Serentak. Baik penyelenggara dan peserta patut mahasepadai berbagai praktek kecurangan atas Pilkada yang memakai dana APBD tersebut. Tim Emensi Media melaporkan. Ya, libutan tadi sekaligus mengakhiri lintas pagi hari ini. Jangan lewatkan kilau Raya 24 yang dimerayahkan Roma Irama, Iwan Fals, dan puluhan artis lainnya tanggal 20 Oktober 2015, pukul 7 malam hanya di MNCTV. Raya MNCTV 24, dua living legend, Iwan Fals, and Benz, Roma Irama, Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Four Angel, Syahrini, Ayu Tingting, Saskia Gotti, Iyad Bustami, dan sederet artis ternama di malam selebrasi tertinggi. Selasa 20 Oktober, jam 7 malam, live di MNCTV. Ya, akhirnya saya Reza Aruan undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktifitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. 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 Selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi.